Aibda Adi Trisukmono adalah anggota Satuan Samapta Polres Blora, Jawa Tengah. Di antara tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban, Aibda Adi memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Kelurahan Bangkle, Kejamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sejak tahun 2019, Aibda Adi mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran yang ia beri nama Tepeki Nurul Quran di garasi rumahnya. Setiap hari Aibda Adi dibantu istri dan guru mengaji lain mengajarkan mengaji dan ilmu agama untuk anak-anak. Awalnya Tepeki ini hanya memiliki 9 santri, namun seiring berjalannya waktu, kini ada 60 santri yang ikut belajar tanpa dibebankan biaya atau gratis. Dulu itu anak-anak memang saya lihat tidak ada yang mengaji, kesulitan untuk mencari kekuat ngaji. Akhirnya kita beri nusatik untuk membuat tempat ngaji, Tepeki Nurul Quran. Ini tempatnya di mana sekarang? Dulu itu pertama kita buka, Tepeki Nurul Quran itu di Musola, karena kita kekurangan tempat. Akhirnya kita bikin lagi di Padepokan Jini sebagai sentra tempat ngaji untuk anak-anak dan ibu-ibu. Padepokan ini rumah Mas Adi ya? Iya betul sekali. Aibda Adi menginisiasi pendirian Tepeki sekaligus menjadi donatur utama. Saat ini ada 7 orang guru mengaji yang terlibat di Tepeki Nurul Quran. Untuk honor para guru, Aibda Adi mendapat bantuan dari rekan-rekan kerjanya di Polres Plora. Bapak Adi di rumah itu orangnya sangat sibuk sekali, dengan kegiatannya di kantor, tapi dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak dengan baik. Kalau sosoknya seperti apa Pak? Sosoknya baik, terusan dia donatur pertama kali yang untuk Tepeki, untuk pembukaan Tepeki di sini. Jajaran Polres Plora mengapresiasi aksi sosial Aibda Adi. Inisiatif dan kepedulian Aibda Adi diharapkan dapat menginspirasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak anak yang dibantu. Saya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih dan ikut bangga kepada salah satu adik kami, anak buah kami, Aibda Adi Tri Sukmoro ini. Dengan menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran secara gratis, Aibda Adi membantu anak-anak terutama dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan ilmu agama yang dibutuhkan dalam hidup.